oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat bonsai ketemu lagi dengan fa channel SPP di video kali ini kita akan melihat bagaimana saya memprogram akar bonsai beringin dengan menggunakan teknik sayap kerucut versi cukit jadi bonsai ini dulunya saya program gaya atau versi on top of object yang artinya bonsai di atas benda mas bro akan tetapi karena saya tinggal merantau mas bro jadi bonsai ini liar sehingga program sebelumnya bisa dibilang gagal dan ini saya mau program menjadi bonsai yang umum aja mas bro jadi ini kemarin sebelumnya saya kasih batang sisir yang udah kering yang intinya dulu bonsai ini niatnya duduk disini mas bro duduk di atas benda ini di pohon kering ini tetapi karena liar sehingga ini malah terangkan jadi ini malah saya perbaiki mas bro oke biar lebih mudah prosesnya kita akan kurangin dulu dan dan disini oke mas bro kita buang dulu batang yang sebelumnya disini saya pakai untuk bonsai on top of object oke mas bro kita akan pangkas disini selamat menikmati oke mas bro pertama kita kasih keratan disini intinya kita akan menumbuhkan akar di bagian-bagian yang sekiranya perlu diisi mas bro karena batang bonsai ini hanya terdapat dua akar besar yang 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 oke sobat bonsai jadi kita saat seperti ini lalu kita cukit kulitnya oke mas bro seperti ini dikit-dikit aja gak usah panjang karena tujuannya hanya untuk menumbuhkan akar saja dan ini dilakukan di beberapa tempat intinya dimana kita akan menumbuhkan akar mas bro nah ini seperti biasanya mas bro hanya segini separuh yang sebelahnya sini gak boleh sampai lepas atau jebol apakah ini perlu diganjal mas bro setelah selesai melakukan saat cukit tidak karena ini akan membentuk karakter sendiri mas bro otomatis oke sudah beberapa tempat saya lakukan saat cukit selanjutnya kita tinggal kita kasih cangkok cangkok embun mas bro cuma ini penerapan plastiknya ini berbeda mas bro dengan cangkok embun yang biasanya karena tujuan kita disini membuat akar yang mekar sehingga sehingga pemasangannya kita gunakan plastik pertama untuk membuat tatakan akar mas bro disini kita ikat dulu di bagian yang sudah kita terapkan pengeratan sebelumnya oke kita buka seperti ini selanjutnya di bagian bawah kita tarik mas bro oke mas bro jadi nanti tujuannya akar ini akan menyulur ke bawah sesuai dengan bentuk plastik ini mas bro dan yang terakhir tambahkan plastik kembali untuk menghasilkan uapan-uapan yang menjadi embun mas bro dari batang yang sudah kita lukai dan juga dari plastik ini mas bro oke tinggal ikat saja mas bro dan yang terakhir di bagian ujung kita timbun dengan tanah mas bro oke biar penguapan batang pohon yang terluka itu bisa maksimal sehingga membentuk embun-embun yang akan mendukung pertumbuhan akar mas bro oke oke sobat bun saya mungkin itu saja proses program akar versi Fahad Channel SPB semoga bermanfaat akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati